Ferdi Sambu tamat, anak buah bongkar jumlah pelaku yang menembak Brigadir C. Nama Putri Candrawati diungkap di persidangan. Drama pembunuhan berencana terhadap Brigadir C makin jelas dan terang benderang. Kasus dukaan pembunuhan berencana Brigadir C kini tengah masuk arena persidangan dengan lima terdakwa yang terlibat langsung dan sejumlah lainnya didakwa melakukan penghalangan penyidikan. Dalam deretan terdakwa yang disidangkan, pengadilan juga menghadirkan banyak saksi, baik yang terlibat langsung maupun saksi lain yang dinilai ada kaitannya dalam kasus tersebut. Satu di antara saksi yang dihadirkan di persidangan adalah mantan kasat reskrim Polres Metro Jakarta Selatan, Ridwan Soplanit. Dalam kesaksiannya, Ridwan Soplanit mengatakan, jika Verdi Sampo ikut menembak Brigadir Noviansyah Yosua Huta Barat pada 8 Juli 2022 lalu. Ungkapan itu memperkuat saksi lainnya yang juga mengatakan hal yang sama, yakni Verdi Sampo ikut menembak Brigadir C. Kesaksian Ridwan Soplanit di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Senin 21 November 2022 cukup jadi sorotan. Awal mulanya, Ridwan Soplanit mengaku mendapat informasi tentang tembak-menembak antara Brigadir C. dan Baradae. Ridwan Soplanit menjelaskan apa yang menjadi cerita dari Verdi Sampo mengenai peristiwa yang terjadi di Durian III adalah tembak-menembak. Disuguhi seperti yang kamu ceritakan bahwa terjadi tembak-menembak antara Elisir dengan Yosua seperti yang kamu lakukan tadi? Kata majelis hakim bertanya kepada Ridwan Soplanit. Sampai berapa lama cerita itu ada di benakmu? Tanya majelis hakim. Kemudian Ridwan Soplanit menjawab jika dirinya masih percaya dengan cerita Verdi Sampo soal baku tembak. Hal yang membuatnya membuang pikiran cerita tembak-menembak adalah tentang temuan di TKP Durian III. Sampai dengan perjalanan proses pemeriksaan itu, sampai di Polda Metro juga masih sama. Sampai di Bares Krim pun masih sama, jawab Ridwan. Dari sana hakim menanyakan, apakah saat ini masih percaya pada cerita atau kronologis tembak-menembak yang dibuat Verdi Sampo? Nah, sekarang cerita itu benar atau enggak? Kata hakim lagi bertanya kepada Ridwan Soplanit. Tidak benar yang mulia, kata Ridwan. Majelis hakim bertanya kembali kepada Ridwan Soplanit mengenai peristiwa apa yang sebenarnya terjadi di Durian III. Ridwan Soplanit lantas menceritakan jika yang terjadi di Durian III bukan peristiwa tembak-menembak. Yang benar yang mana menurut kamu? Kata majelis hakim bertanya dengan suara tegas. Yang kami ikuti saat ini, yang masih kami ikuti, kata Ridwan Soplanit. Bahwa memang terjadi, bukannya terjadi peristiwa tembak-menembak, tapi peristiwa kata Ridwan Soplanit yang terjeda kesaksianya. Hakim lantas mengatakan kepada Ridwan Soplanit untuk tidak takut dan sungkan untuk mengungkap semuanya. Kamu enggak usah sungkan, kata hakim. Yosua, Brigadir J ditembak, seperti itu, kata Ridwan Soplanit menjawab pertanyaan hakim. Di sana majelis hakim lantas menanyakan siapa saja yang menembak Brigadir J hingga menyebabkan kematian. Ridwan Soplanit lagi-lagi mengatakan hal di luar dugaan. Dia mengatakan jika yang menembak bukan hanya Baradae. Oleh siapa Brigadir J ditembak, kata hakim bertanya kepada Ridwan Soplanit. Oleh Baradae yang mulia dan FS, kata Ridwan. Oleh Baradae dan FS, kata hakim bertanya lagi. Iya betul, kata Ridwan Soplanit. Saya korban juga, saya di-prank juga kalau saya bilangkan. Dari awal persidangan ini saya tidak menceritakan ini. Karena saya anggap ini etika persidangan, saya menceritakan bukan meyakinkan hakim. Tapi saya sebagai saksi perbalisan mewakili institusi, saya menceritakan fakta. Terima kasih telah menonton!